Terima kasih. Eh? Buku rumah Suzaka? Tidak aneh kalau dia selalu terlihat cantik. Itu pasti karena dia sering pergi ke salon, iya kan? Bukannya perempuan memang seharusnya begitu. Yang mencurigakan apakah bu guru selalu pergi seperti ini. Biasanya wanita single selalu mengajak temannya. Bridal Estet telah menunggu Anda. Begitu ya? Tunggulah, karena tidak lama lagi aku akan datang. Sepertinya bu guru Matsuzaka datang ke salon ini untuk melakukan Bridal Estet. Bridal Estet itu apa sih? Bridal Estet! Saat perempuan memutuskan untuk menikah, dia wajib melakukan persiapan seperti mencoba baju pengantin, makeup, dan sebagainya. Itu berarti, bu guru Matsuzaka akan segera menikah. Tapi kakak yang di sana juga akan menikah? Iya. Dia akan jadi pengantin yang bahagia ya? Tentu saja. Hah? Buku rumah Suzaka akan menikah? Iya. Kemarin aku lihat sendiri, bu guru Matsuzaka masuk ke dalam salon Bridal sendirian. Apa benar begitu? Kamu yakin yang masuk ke salon itu benar-benar bu guru Matsuzaka? Singchan juga melihatnya langsung, kak Bu. Dia bilang pasti bu guru Matsuzaka akan menjadi pengantin yang bahagia. Benar begitu kan, Singchan? Maksudku bukan untuk bu Matsuzaka, tapi untuk kakak jangkik yang kemarin duduk-duduk. Ya tidaklah, kalau begitu kamu diam saja. Bu guru Shinaga, sebagai sesama perempuan, meskipun kita tidak langsung bertanya, aku yakin bu guru juga mengerti bagaimana perasaan bu guru Matsuzaka saat ini, kan? Ah, kalau menurut ibu, bu Matsuzaka itu kan punya sifat spontan. Jadi kalau ada apa-apa, sepertinya siapapun bisa langsung mengerti. Ah, Pak Kepala Sekolah, apa bu guru Matsuzaka sudah pernah mengatakan hal ini pada Bapak? Tidak sama sekali. Ya, kalau memang itu benar, pasti nanti ibu Matsuzaka sendiri akan memberitahu kita. Sementara itu, kita tunggu saja kabar baik itu tiba. Benar juga. Kalian mengertikan, teman-teman, kita harus lakukan sampai bu guru Matsuzaka mau bicara soal pernikahannya. Apa sebaiknya kita nantikan saja, nanti juga gendau. Tidak boleh, semua harus bertanya. Bu guru Matsuzaka, bagaimana ini? Tapi kalau tidak dilakukan, nenek pasti akan marah. Mereka lagi. Daripada di sini, lebih baik aku kembali ke kelas saja. Hei, kalian semua kenal dengan tetangga kita si Emuzaka yang cantik, tapi sekarang masih single itu kan? Emuzaka? Kalau tidak salah, Emuzaka itu adalah guru TK yang hobi bermain dan juga belanja barang-barang-barang merek di Dugan. Maksudmu Emuzaka itu? Iya, kemarin aku lihat dia ada di salon ST lho, tapi apa ST yang namanya? Bu, ba, bi... Bride, ST... Iya, benar itu. Oh, jadi dia mau menikah? Mungkin siapa yang tahu? Nona Emuzaka memang cantik sih. Tapi belum pasti. Pasti kok. Aku tidak tahu. Jadi sudah pasti ya, Bu? Iya, suatu saat nanti. Pastinya kapan aku belum tahu. Yeay, akhirnya Bu Guru Maksudaka sudah memutuskan menikah. Selamat ya, Bu Guru. Ini berita besar. Jalan lama sendiri ya. Aku mau beritahukan pada yang lainnya dulu ya. Selamat ya, Bu Maksudaka. Kami senang mendengarnya. Wah, kami benar-benar terkejut. Buang yang lama, waktunya buka lembaran baru. Pacar Bu Guru orangnya seperti apa? Tidak itu. Umurnya berapa? Wah, kenapa? Tinggalnya di mana, Bu Guru? Di mana ya? Abunya apa? Apa warnanya? Serius? Guru menangkap dia dengan berangkap pepe. Berangkap? Bapak cari Bu Ren. Tentu saja orang. Aku ini orang biasa. Aku ingin pernikahan biasa dengan orang biasa. Tapi belum ada lagi yang dia mau denganku. Ngomong-ngomong, ini sudah waktunya makan siang lho. Aku akan membantu menyiapkan. Tunggu, aku juga akan membantu. Ada yang mau main sepak bola tidak? Aku juga mau ikut main.